Intro Dipersembahkan oleh Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Selamun dalam DBS To The Point. Apa kabar Anda? Saya betul-betul senang bisa bertemu kembali dengan Anda pada kesempatan ini. Pemirsa, DBS To The Point belum pernah menghadirkan satu atau seorang narasumber dalam dua episode berturut-turut. Kali ini istimewa, karena pada episode hari ini dan besok secara khusus saya mewawancarai orang nomor satu di Jakarta, Basuki Cahaya Purnama atau yang Anda dengar setiap hari di Sapa Ahok. Pada episode pertama, Ahok kami tanyai seputar pencalonannya lewat jalur independen. Di episode berikutnya, yang akan tanya esok, kami bahas sepak terjang Ahok memimpin ibu kota Jakarta. Kali ini saya datang ke balik kota DKI Jakarta bertemu Bapak Basuki Cahaya Purnama atau Anda mengenalnya dengan Ahok. Menjelang pilkada sebelah sebulan lagi, situasi di DKI ada yang mengatakan mulai memanas. Tapi mungkin yang paling cocok itu kita bisa katakan panas dingin, panas dingin. Tapi saya tidak tahu persis. Kita tanya langsung kepada Pak Ahok. Pak Ahok, terima kasih sudah terima DBS To The Point. Apakah betul situasinya panas dingin atau memanas? Tergantung AC ruangan. Tergantung AC ruangan. Awas cuaca. Akhirnya sih dingin-dingin aja di sini. Menjadi agak panas karena Pak Ahok belum sering berbicara tapi belum ada lawan yang sepadan begitu. Tidak tahu juga sih. Kita sih merasa biasa-biasa saja ya. Ya biasa-biasa saja sih saya pikir suasananya. Tidak ada sesuatu yang terlalu luar biasa. Tidak ada sesuatu yang luar biasa tetapi kalau saya lihat dari mal ke mal, dari beberapa tempat itu saya lihat bagaimana aktifnya orang mengumpulkan KTP untuk Anda. Itu kan gerakan teman Ahok ya. Kita tidak begitu campur lah. Mereka yang kumpulkan saja itu saya kira. Jadi itu karena gerakan teman Ahok saja? Satu partai lagi, yaitu Partai Hanura, menyatakan dukungannya untuk Basuki Cahaya Purnama atau Ahok berlaga di Pilkada tahun 2017. Hanura menjadi partai kedua setelah Partai Nasional Demokrat atau NASDEM yang berdiri di belakang Ahok. Dua partai ini memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta. Masih kurang 6 kursi untuk memenuhi syarat maju lewat jalur partai politik. NASDEM telah menyiapkan balap bantuan untuk membantu teman Ahok mengumpulkan kartu tanda penduduk yang dibutuhkan sang putahanan berlaga di pentas politik lokal Jakarta. Sejauh ini Ahok telah memutuskan maju lewat jalur independen. Berpasangan dengan Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jakarta. Ahok mengandalkan teman Ahok untuk mengumpulkan 532 ribuan KTP yang disyaratkan undang-undang. Keputusan Ahok ini sempat bikin marah kalangan partai politik, termasuk PDI Perjuangan. Bahkan ada yang mencibir Ahok telah melakukan deparpolisasi. Saya ingin bertanya soal kalkulasi Anda maju melalui calon independen. Saya matematika saya itu nggak bagus, kurang bagus, nggak ada kalkulasi-kalkulasi nggak lulus aja. Nggak ada kalkulasi, nggak ada perlu pakai kalkulator. Kalkulasi nggak lulus aja udah, nggak bisa ngitung saya. Terus ada-ada dong sense yang mengatakan saya akan... Saya bukan sense. Saya yang berpolitik itu bukan soal sense, bukan soal mistik atau apa. Ini kan soal tujuan. Anda tujuannya apa gitu loh. Banyak orang nggak ngerti, orang suka ketemu sama saya. Eh kenapa kamu jadi pejabat agak aneh, yang lain bisa mau terima duit kamu nggak mau, misalnya gitu ya. Tentu ada juga banyak pejabat yang jujur. Masih banyak pejabat jujur. Saya sampaikan, saya masuk ke politik ini, bukan mau masuk ke politik. Saya masuk ke politik ini karena panas, dendam saya. Dendam terhadap? Dendam kepada situasi negara seperti ini. Ini yang Bapak saya bilang sama saya. Waktu itu perusahaan saya pernah untung 150 ribu USD per bulan. Bapak saya bilang sama saya gini. Kamu udah kaya ya? Coba, waktu itu dolar lagi 14 ribu, 15 ribu. Kamu sedekat aja deh, 1 juta ke orang kampung. Eh 1 miliar, 1 orang 500 ribu. Uang kamu cuma cukup buat 2 ribu orang. Di rumah kita bisa berantem semua, karena kampung kita ada 9 ribu orang. Nah ini Bapak saya bilang. Kamu nggak mau kan? Nah kalau kamu mau bagi juga nggak cukup. Makanya, waktu pabrik saya tutup, karena kamu berantem sama pejabat, Bapak saya bilang begini. Orang miskin itu susah lawan orang kaya. Orang miskin susah lawan orang kaya. Kalau di dunia yang korup, dia kan nyogok, macam-macam. Kamu kalah. Orang kaya juga jangan nantang pejabat. Bangkrut kamu. Ya kamu bangkrut hari ini, tutup pabrikmu. Karena kamu mau mukul pejabat. Jadi kalau mau jadi, mau lawan pejabat, ya jadi pejabat. Tidak Bapak saya. Tapi waktu itu saya nggak tertarik. Tahun 95. Sampai tahun 97, ketika orang sakit datang terus ke rumah. Ke ICU bisa 800 ribu, 500 ribu, paling murah sehari. Orang minta bantuan ke saya. Saya nggak sanggup lagi nolong orang. Di situ saya ingat kalimat Bapak saya. Kalau kamu jadi pejabat, kamu menguasai APBD. Kamu bisa membuat semua orang berobat. Semua orang sekolah. Semua orang bisa penghasilan 500 ribu. Jadi yang paling mulia itu jadi pejabat, nomor satu. Pengusaha itu nomor tujuh, kata Bapak. Nomor enam, katanya. Tahun 95 itu adalah trigger dari ayah Anda untuk kemudian membuat Anda maju ke politik. Jadi itu kemudian Anda menyebutnya sebagai sebuah dendam. Tetapi pada akhirnya bisa dibilang dendam tanda kutip ya. Itu menjadi positif yang mendorong Anda so far. Bagi saya itu gini. Kita tahu misalnya ke arah sana itu benar. Betul. Ke arah sini salah. Sekarang saya tanya, negara kita ini udah benar belum? Kalau udah benar, satu dolar itu nggak 13 ribu, Pak. Betul. Singapura dulu start sama kita tahun 55 bareng. Satu Malaya sama kita satu rupiah, satu rupiah. Itu jelas kita kalah. Betul. Ini fakta. Kalau kita bicara negara. Rakyat yang miskin masih berapa banyak? Orang yang kaya raya nggak bayar pajak berapa banyak. Pejabat yang kaya raya yang nggak bisa membuktikan pajaknya atau lapor LHKPN berapa banyak. Artinya lebih banyak yang jalan ke sini. Lebih banyak yang jalan ke sini dalam pengertian yang jelek. Salah. Salah. Sekarang, kita hidup ini di Indonesia tinggal dua pilihan. Anda kalau nggak mau cair gara-gara, ya ikut jalan bareng saja ke situ. Kalau Anda juga sedikit tidak mau ikut, Anda berdiri saja menghadap ke sana, Anda ditabrak orang juga, Pak. Ya kan? Apalagi Anda sekarang berbalik. Nggak jalan juga, ditabrak juga. Pak Ahok, sampai-sampai ayah Anda bilang jadi pejabat itu mulia. Ya. Di tengah-tengah gambaran pada umumnya Bapak jadi pejabat itu korup. Jadi Bapak saya katakan, satu hari rakyat akan pilih kamu memperjuangkan haknya mereka. Kamu konsisten saja. Berdiri sendiri pun nggak mau lawan. Makanya orang bilang saya arogat. Saya bukan saya arogat. Saya cuma pengen ke sana kok. Kamu lagi ke sini ya tabrakan. Saya nggak nabrak kamu, kamu nabrak saya. Itu aja masalah kita. Jadi yang, ya tadi kemudian saya mengerti sekarang. Ketika Anda bilang saya tidak punya, matematika saya jelek. Saya tidak bisa mengkalkulasi. Yang saya tahu bahwa saya ke sana. Jadi saya, kalau mau hitung-hitungan ya nggak lucu dong, Pak. Semua orang ke sini kok. Jangan kan mau jalan ke sana. Kamu berdiri diam menghadap sana jadi ditabrak. Apalagi kamu menghadap muka mereka berdiri ditabrak juga. Mendingan saya lagi berusaha jalan mencapai pintu sana. Dan Anda mau mencapai pintu sana. Ya, anggap lah. Misalnya ruangan ini terbakar. Ruangan ini kebakaran. Anda yang punya rumah sini, Anda tahu untuk lari menyelamatkan diri itu adalah pintu sana. Yang terbuka. Semua orang lagi lari ke sini. Yang Anda lakukan apa? Banyak orang. Anda pasti akan berteriak, salah, salah. Kesana. Tapi kalau semua orang nggak mau dengerin Anda. Anda akan diam, ikut mati, atau akan Anda berusaha terobos. Walaupun Anda mungkin luka, mungkin terjatuh. Tertati-tati. Atau mungkin kita bisa mati, terinjak juga. Karena kekuatan sana lebih besar, tapi Anda akan coba nggak? Karena kalau Anda ikut, pasti Anda mati juga. Cuma Anda tidak sadar Anda mati. Tapi kalau Anda lari ke sana, Anda masih kemungkinan hidup. Jadi kalau pakai itu pakai karakulasi nggak? Tahu semua orang lain lagi. Nggak. Ini lagi life-saving ini. Life-saving. Ini kan kalau mau lebih sombong lagi, ini negara kapalnya mau tenggelam. Anda mau lari kemana? Dalam Nimo itu menarik. Ketika semua ikan berusaha, semua mau lari ke atas. Iya. Mati nih. Lalu si Nimo teriak. Semua berenang. Turun. Turun. Lalu si Nimo ditabrak sampai dia gendit sampai pingsan di bawah. Apakah si Nimo itu pakai karakulasi? Nggak. Itu yang saya lakukan. Turun. Turun.